Intro Assalamualaikum pemirsa Anda menyaksikan topik terkini Saya Restu Landari Pemirsa pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melarang pedagang hewan kurban Berjualan di jalan protokol Dan fasilitas umum lainnya Larangan tersebut guna antisipasi Sebaran penyakit mulut dan kuku Sudah ada tim ANTV Wisnu Tresna dan Diana Karisma Di tempat penjualan hewan kurban Di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat Silahkan nunung laporannya Baik terima kasih Pemirsa jelang hari raya iduladha Para pedagang hewan kurban sudah mulai bermunculan Seperti di tempat saya sedang berada saat ini Yaitu di Jalan Sabeni Tanah Abang Jakarta Pusat Namun seiring merebaknya wabah PMK Atau penyakit mulut dan kuku Pemprov DKI Jakarta Menyatakan bahwa akan mengadakan pelarangan Atau pembatasan bagi para pedagang Hewan kurban untuk perjualan di trotoar Maupun bahu jalan Menanggap begitu Para pedagang yang sempat kami temui Mengatakan bahwa Memang sudah ada himbawan untuk tidak berjualan Tetapi mereka tidak punya pilihan lain Untuk mencari tempat berjualan Mereka berharap Jika pemerintah bisa lebih longgar Dalam perizinan dan menurut mereka Akan tetap berjualan di trotoar Mulai H-10 Karena telah berkoordinasi dengan pihak kesamatan Para pedagang pun memastikan bahwa Hewan yang dijual di sini Sudah melewati pemeriksaan Dan dinyatakan sehat Dari data yang kami peroleh Per 23 Juni 2022 Jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK Saat ini sebanyak 230 ribu lebih Selain sapi PMK juga sudah terdeteksi Mulai menyerang ternak kerbau Kambing, domba, dan babi Lalu dari hasil pemeriksaan Sudin Pertanian Dan pertanakan kota Jakarta Pusat Hewan yang dijual di sini Sampai saat ini dinyatakan sehat Dari Jakarta Wisnu Tresna Dan Diana Karisma Putri Melaporkan Kembali ke studio Terima kasih Nunu atas laporannya Selamat bertugas kembali Ya Pemirsa Demikian topik terkini untuk hari ini Ayo pakai masker Ayo cepat vaksin Saya Ruslan Dari Wassalamualaikum Terima kasih